Intro Shalom God Lovers, hari pagi ini saya mengajak God Lovers untuk memuji menyembah Tuhan Kita masuk dalam kehadirat Tuhan, kita menyembah, kita berikan hati kita pagi hari ini Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Kau beli kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Menyembahmu Tuhan Kami datang pagi hari ini Memuji menyembahmu Terima kasih Yesus Buat penyertaanmu Buat kasihmu Engkau baik Tuhan Senantiasa engkau baik Terima kasih Bapak Buat segala pemeliharaanmu hari demi hari Amin memuji Amin memuji-Mu Tuhan Amin mau lebih dekat lagi padamu Tuhan Yesus Lebih dalam lagi kami mau menyembahmu Amin datang Tuhan Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Shalom God Lovers Jumpa lagi di dalam perenungan kita hari ini Saya percaya ada hal-hal baik sedang terjadi Kita sedang bersemangat dalam momen Natal ini Dan tentu saya ingin menolong kita Menyiapkan kita Untuk lebih lagi menyiapkan diri kita Bukan hanya menyiapkan hanya aksesoris Menyiapkan segala sesuatu Tentang perayaan Natal itu sendiri Tapi kita harus menyiapkan diri kita Untuk menerima pesan Tuhan Yang jauh lebih penting dari semua hal Yang kita siapkan tentang perayaan Natal itu sendiri Nah saudaraku hari ini Saya ingin mengambil waktu Untuk mengingatkan kita Bahwa salah satu pesan penting Buat kita adalah penyertaan Tuhan Atau hadirnya Sang Immanuel bagi kita Immanuel, Sang Immanuel telah datang bagi kita Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang artinya Allah menyertai kita Allah bersama-sama dengan kita Nah saudara ketika Kristus datang ke dalam dunia Dia tidak hanya datang sebagai Allah yang luar biasa Yang sangat agung dan luar biasa Yang tanpa bisa disentuh Atau bahkan dilihat seperti di kitab penyertian lama Orang memandang dia saja mati saudara Tapi Allah datang dalam berupa insani Allah datang dalam berupa manusia Nah kalau saudara melihat di dalam Alkitab Kata Immanuel ditemukan tiga kali Dua kali di kitab Yesaya dan satu di kitab Matius ini Di kitab Yesaya fasal 7 Di kitab Yesaya fasal yang ke-8 Dua kali dalam dua fasal itu menceritakan Atau menyebutkan kata Immanuel Nah saudara kata ini dipertegas kembali Di dalam momen kelahiran Yesus menjadi pesan penting buat kita Saudara di dalam kata Immanuel sendiri Dalam banyak literatur dan bahkan dalam bahasa aslinya Dikatakan bahwa Immanuel berasal dari dua kata Imano Artinya beserta kita Beserta dengan kita Dan El atau Elohim Nah saudara kalau kita melihat bahwa Allah yang telah menjadi manusia Dia beserta kita Dalam penyertaannya Karena dia manusia 100% manusia Dia dapat merasakan Dia tahu semua hal Yang dialami oleh manusia Dia lapar Dia ngantuk Dia mungkin bosan Dia lakukan Berbagai hal yang Sebetulnya yang kita alami juga sebagai manusia Tetapi dia tetap Allah 100% Nah saudara Ketika Allah mengekspresikan diri dalam dua kondisi itu Kita sadar bahwa Dia tahu Dia mengerti Apa yang kita alami Bahwa ketika fungsi kealahan itu Penyertaannya Menyatakan penyertaan yang Tak terbatas Yang tak terhingga Tapi fungsi manusianya Menyadarkan kita bahwa Dalam pergemulan kita Di dalam segala hal Dalam kemanusiaan Keterbatasan kita Allah di dalam Yesus Krisus Tahu dan mengerti Semua yang kita alami Karena itu saudara Di dalam setiap tekanan yang kita alami Percayalah Allah ada Dia tahu semua momen hidup kita Bahkan di sepanjang tahun ini Kalau saudara melihat ke belakang Di sepanjang perjalanan tahun ini Dia ada di dalam setiap momen itu Bahkan ketika Saudara mungkin Dalam keterpurukan yang terdalam pun Allahmu ada di sana Karena Mas Murdo 3 berkata begini Melewati lembah kekelaman Atau bayang-bayang maut pun Dia menyertai kita Sang Immanuel Bersama dengan kita Hadir di tengah kita Sebagai sumber kekuatan penolong Dan pemberi hikmat Untuk kita Nah saudara Allah menyertai kita Menyertai saudara dan saya Dengan kasih karunianya Saudara topangannya Hal yang tidak terlihat mungkin secara kaset mata Tapi menguatkan kita dari dalam Dia menguatkan kita lewat pikiran Kepenatan-kepenatan pikiran kita Dia mencerahkan kita Dia memunculkan hal-hal yang ilahi Di balik setiap keterbatasan Yang fana ini Untuk kita mengangkat kepala kita Dan melihat ke depan bahwa Sungguh ada harapan di sana Sang Immanuel menuntun kita Dan membawa kita Untuk meraih setiap janji-janji Yang dia sudah sediakan Buat hidup kita Karena ketika kita memiliki janji itu Ketika kita percaya Dan melangkah di dalamnya Maka hal yang tidak mungkin Itu menjadi mungkin Sang Immanuel ingin menggandeng kita Untuk mengakhiri tahun ini Dan mengakhirinya dengan kemenangan Sang Immanuel ingin meyakinkan kita Bahwa kamu baik-baik saja Di dalam tangannya Kamu anak-anakmu yang kamu khawatirkan Itu bukan hal yang besar Karena Sang Immanuel jauh lebih besar Dari semua dan segala sesuatu Yang saudara dan saya pikirkan Masa depankah yang saudara khawatirkan Ketakutan tentang anak-anakmu Tentang jodoh mereka kah yang saudara pikirkan Atau bahkan dirimu sendiri Mengkhawatirkan sesuatu Karena mungkin saja saudara baru Kena PHK Pengurangan tenaga kerja situasi ini Percayalah Sang Immanuel tahu yang saudara dan saya perlukan Dia Allah Karena dia bukan hanya Allah Tapi dia manusia Dia dapat merasakan yang saudara rasakan Karena itu saudara Di momen Natal ini Jangan hanya eforia dengan perayaan Tetapi sadarilah Sang Immanuel Di sampingmu Bangun keintiman dengan dia Ngobrol dengan dia Karena Sang Immanuel ingin Mempenetrasi perasaanmu Dia ingin memulihkan kekecewaanmu Dia ingin mengangkat engkau kembali Dan hari ini adalah hari Dimana dia ingin hal itu terjadi Karena itulah pesan Tuhan Ingat Yesus adalah Sang Immanuel Yang datang di tengah kita Sang Immanuel ketika dia lahir Dia berkata Aku menyertai engkau Akulah Allah yang ada di dalam setiap musim hidupmu Dan ketika dia berakhir di dunia ini Dan dia ingin kembali ke sorga Dia kumpulkan murid-muridnya Dan dia berkata Pergilah ke segala bangsa Ceritakan tentang yang telah kamu lihat dan dengar Jadikan sebuah bangsa muridku Baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Dan ketahuilah Apa yang kita perlu ketahui Apa yang murid-murid perlu ketahui Aku menyertai engkau Sampai kesudahan alam Sang Immanuel sama Yang dikatakan bahwa dia datang sebagai Immanuel Tapi ketika dia meninggalkan dunia ini dan kembali ke sorga Dia juga adalah Sang Immanuel Yang menjanjikan penyertaan Pembelaan Buat hidup saudara dan saya Jadi tugas Natal ini Adalah kuatkan saudaramu yang di sampingmu Kuatkan orang-orang yang dekatmu Mungkin saudara perlu mengundang mereka Untuk datang dalam perayaan Natal Ingatkan mereka ada Allah Yang peduli dengan mereka Ada Allah yang ingin masuk dan tinggal dalam hidup mereka Untuk menyertai mereka di masa-masa kesuraman Masa kesukaran mereka Allah mau bersama dengan mereka Untuk melihat dan melewati setiap musim itu Doa saya menyertai saudara Dan biarlah Sang Immanuel Saudara alami Karena dia ada buat saudara Dia ada buat saya Dia ada buat kita semua Mari kita berdoa Bapak di sorga Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Karena engkau lah Immanuel Engkau telah datang 2000 tahun yang lalu Dan hari ini pun engkau masih ada di dalam kami Bersama-sama dengan kami Merasakan apa yang kami rasakan Engkau tahu setiap hal Bahkan pergemulan, ketakutan Semua hal dalam hidup ini Kegembiraan kami Tidak ada hal yang tersembunyi bagimu Kami mau berserah kepadamu Kami mau berdoa Tuhan Kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Supaya di momen Natal ini Tuhan Kami tidak hanya bereforia dengan perayaannya Tapi kami juga membuka mulut kami Untuk menceritakan betapa Sang Immanuel Ingin menolong saudara-saudara kami Yang mungkin hari-hari ini terpuruk Karena bencana Karena kesukaran Karena pergemulan Karena penderitaan Atau sakit penyakit Biarkan mulut kami Kami pakai Untuk menceritakan Sang Immanuel Kepada mereka Bahwa engkau ada Buat setiap orang Yang memerlukan Engkau ada Buat setiap orang Yang terluka Engkau ingin mengulurkan tanganmu Untuk menyembuhkan mereka Engkau Sang Immanuel Bagi kami semua Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Bagi mula pujian Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Haleluya Amen Bapak ibu dan saudara Yang kekasih di dalam Tuhan Kalau anda diberkati Dengan renungan singkat ini Mohon saudara Dengan cara yang sederhana Bagikan Channel ini Kepada setiap orang Comment dan like Supaya Channel ini Boleh lebih banyak Dilihat orang lain Dan terlebih Kalau engkau bisa Share kepada Saudara-saudaramu Sebagai kado Natal Sebagai persiapan Untuk mereka masuk dalam Momen Natal ini Ini akan sangat baik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih